Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran dimanapun berada Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Semoga senantiasa sehat ya Juga semangat terus belajar Al-Quran-nya Tentunya bersama Akademi Tahsin Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala nabiin al-muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'da Puji syukur kehadirat Allah SWT Juga salawat dan taslim kepada Baginda nabiin al-muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam Balik lagi sama saya Hanafi Di Akademi Tahsin Kita lanjutkan buku TTG-nya Buku Tilawah, Tajwid, dan Ghorib dari Wafah Bab lima insyaAllah Bab terakhir Bab empat halaman terakhir Bab empat materi terakhir insyaAllah Jadi tentang Fawatihus Suwar InsyaAllah gak asing dan mudah untuk kita pelajari Dan kita praktekan ya Karena kita baca surah Al-Baqarah Awal surah Al-Baqarah pasti menemukan Fawatihus Suwar Baca kebayangkan ya surat-surat dalam Al-Quran Itu ada Fawatihus Suwarnya Nah Di sini Cara mudahnya untuk Membaca Fawatihus Suwar Adalah dengan Rumus yang mudah Yaitu ATM Apa? ATM Apa itu? A adalah asli T adalah Tajwid Kemudian M Mengalir Nah itu nanti kita bedah satu persatu Halaman 99 Jadi Fawatihus Suwar Yang kita bahas Ini Kalau kita Mudahnya itu Kita bisa Apa namanya Klasifikasikan Atau kita bisa bagi gitu ya Jadi Dua saja Secara garis besar ya Menurut Hukum Tajwidnya Atau hukum madnya Hukum cara baca panjangnya Itu ada Dua garis besar Yang pertama adalah Matlazim Musaqal Harfi Ya Atau harfi musaqal Boleh dibalik-balik ya Matlazim Musaqal Harfi Atau matlazim Harfi musaqal Dan yang kedua Adalah Matlazim Harfi Mukhafaf Atau Matlazim Mukhafaf Harfi Udah itu saja Selebihnya Mungkin ada Normalnya Seperti Ada apa namanya Tanda Fathah Tegak Itu Seperti kita baca Mattaubi'i Seperti biasa gitu ya Mattaubi'i Misalkan Di Toha Ini Toha Itu saja Nah itu Mattaubi'i Tapi Kebanyakan Mayoritas ini Kita bagi menjadi Dua kategori Tadi ya Matlazim Musaqal Harfi Dan Matlazim Mukhafaf Harfi Apa itu Matlazim Musaqal Harfi Adalah Apabila kita Menjumpai Ada Mat Mattaubi'i Yang Bertemu dengan Huruf yang Bertasjid Gampangnya Jadi kalau kita Lihat Di halaman 99 ini Yang ada Tanda Tasjidnya Nah itu Dipastikan adalah Bacaan Matlazim Musaqal Harfi Nah itu saja Nanti lebih detailnya Matlazim Musaqal Harfi Seperti apa Apa definisinya Kemudian Apa Berapa lama Dibaca panjangnya Itu ya Itu Apa namanya Kita bahas lebih detail Di Bab Tajwid Ya Jadi Intinya Intinya adalah Matlazim Musaqal Harfi Dan Matlazim Mukhafaf Harfi Ya Itu adalah Ketika ada Mad Bertemu dengan Matlazim Musaqal Harfi Ketika ada Mad Ya Bertemu dengan Huruf yang Bertasjid Terus Apa namanya Jadi ada Tanda layarnya Lebih mudahnya Ada tanda layarnya Atau bendera Seperti ini Dan setelah Tanda layar Itu ada Tasjid Itu dipastikan Matlazim Musaqal Harfi Musaqal Dari kata Bahasa Arab Artinya Apa namanya Sakil Atau Apa namanya Askol Berat Berat Makanya disini Semuanya adalah Ujungnya adalah Harfi Matlazim Musaqal Harfi Matlazim Mukhafaf Harfi Kenapa? Karena ini namanya Fawatihusuar Semuanya Huruf-huruf Kumpulan huruf Begitu Oke Itu yang pertama Matlazim Musaqal Harfi Yang kedua Ada Matlazim Mukhafaf Harfi Ini adalah Lawannya Dari Matlazim Musaqal Harfi Kalau tadi Matlazim Musaqal Adalah Mat bertemu Dengan Huruf yang Bertasjid Kalau ini Hanya Kalau di Fawatihusuar Itu Hanya Huruf yang Ada layarnya Atau ada Benderanya Tidak ada Tasjidnya Setelahnya Seperti apa Contohnya Seperti Sod Qaf Nun Hamim Dan seterusnya Kalau Matlazim Musaqal Harfi Alif Lab Mim Itu adalah Matlazim Musaqal Insyaallah Itu saja Untuk dua kategori besar Di materi Fawatihusuar Sekarang kita tinggal Mempraktekan Dengan rumus tadi ATM Asli Kemudian Tajwid Dan M Mengalir Pertama Coba kita bahas Di baris pertama dulu ya Sod Ada huruf Sod Kemudian Ada bendiranya Atau layar Berarti ini dibaca Panjang Oke Tadi Matlazim Musaqal Harfi Dan Matlazim Mukhafaf Harfi Itu sama-sama Kadar panjangnya Adalah Enam Harakat Atau Berapa Tiga Alif Atau Tiga Ayunan Jadi Kalau kita Pakai Konversi Keayunan Biar mudah Boleh Pakai Ayunan Yang Bolak Balik Satu Terus Balik Misalkan Sod Sode Sode Nah Itu kan Sudah Tiga Kali Satu Dua Tiga Sekarang Boleh juga Pakai Apa Kalau bingung Satu Gerakan Atau Satu Ayun Boleh pakai Gini Ayunan Yang Berkelanjutan Misalkan Sode Itu Boleh Itu ya Nah Misalkan Huruf Sod Kita bedah Dulu Dengan Rumus ATM Tadi Kita baca Pertama A nya Asli Maksudnya Apa Semua Bacaan Itu dibaca Sesuai dengan Huruf aslinya Atau huruf hijaiyahnya Pelafalannya Seperti apa Misalkan Sodat Tadi Itu Benar-benar Sodat Karena Pelafalan Huruf hijaiyahnya Atau huruf aslinya Adalah Sodat Jadi bukan So Bukan So Atau Misalkan Alif La Mim Ini ya Bukan Alama Bukan gitu Tapi Huruf aslinya Apa Itu Jadi Kita Sudah Apa namanya Di Fikiran kita Sudah hafal Semua huruf hijaiyah Pelafalan huruf aslinya Seperti apa Jadi Alif Ba Ta Tha Jim Ha Kho Dal Dhal Ro Zai Dan Seterusnya Tapi Insyaallah Kalau Di Faut Suara Tidak ada Zai Tidak ada Mungkin huruf Ro Ro Nah Asli Yang pertama Kita Coba Bedah Sekarang Kan tadi Sodat Contoh Di Bacaan Matlazim Mukhaffaf Harfi Atau Ringan Matlazim Mat yang bertemu Dengan Sukun Sebenarnya Kalau Secara istilah Matlazim Mukhaffaf Harfi Tapi Kalau Di Faut Suar Itu Sebenarnya Faut Suar Enaknya Kita Bedah Dengan Tulisan Huruf Aslinya Misalkan Sodat Sodat Itu Berarti Ada Huruf Sodat Sodat Kemudian Ada Alif Karena Panjang Sodat Kemudian Setelah Ada Dal Yang Sukun Nah Disitulah Matlazim Mukhaffaf Harfinya Berlaku Jadi ketika Ada Huruf Mad Bertemu Dengan Huruf Yang Sukun Atau Mati Jadinya Dibaca Panjang Tiga Alif Atau Enam Haroket Tadi Jadi enaknya Ada Itunya Sebenarnya Ada Tulisannya Tapi Gak apa-apa Semoga bisa Dibayangkan Dirasakan Sod Itu Contoh Matlazim Mukhaffaf Harfi Yang ringan Dulu Kof Sekarang Kof Kita pakai Ketukan Satu Bolak-balik Kof Nun Seperti itu Itu Masih Ringan Masih Matlazim Mukhaffaf Kofif Artinya Ringan Sekarang Coba kita Kecontoh Matlazim Mushaqol Yang Fakl Atau Yang Berat Ketika Ada Mat Yang Bertemu Dengan Huruf Bertasjid Contohnya Alif La Mim Tadi Kita Masih Dirumus A Nya Dulu Huruf Asli Jadi A Asli Alif La Mim Itu Dulu Jadi Semua Huruf Huruf Di Fawati Suara Terutama Di Halaman 99 Ini Dipastikan Huruf Hijayah Atau Huruf Aslinya Kita Tahu Kita Faham Kita Bisa Mengucapkannya Dengan Benar Coba Kita Baca Dulu Huruf Aslinya Dari Baris Pertama Sode Of Nun Hamim Yasin Hamim Terus Ya Sin To Sin Nah Ini Masih Huruf Asli Belum Rumus Berikutnya Alif Lam Mim Alif Lam Mim Ro Alif Lam Mim Sode Dan Seterusnya Itu Harus Hafal Jadi Sahabat Quran Pastikan Harus Hafal Huruf Jaiyah Cara Pengucapannya Huruf Aslinya Seperti Apa Kalau Sudah Kita Lanjut ke Rumus Berikutnya Yaitu T Tajwid Nah Ini Tajwid Sudah Kita Bahas Hukum Tajwid Apa Yang Disitu Yang Berlaku Tadi Ada Matlazim Muthakul Harfi Dan Matlazim Mukhoffaf Harfi Insyaallah Bisa Difahami Ketiga Adalah M Nah Ini Yang Penting Di Cara Baca Fafatih Suwar Yaitu Mengalir Nah Disini Mengalir Jadi Bacanya Itu Mengalir Tidak Terpatah Patah Tidak Ada Jedanya Tidak Berhenti Misalkan Kalau Soda Masih Satu Huruf Mudah Kalau Dua Huruf Setelah Nun Misalkan Ha Mim Nah Kalau Huruf Aslinya Adalah Ha Ada Hamzah Diakhir Tapi Karena Dia Berharokat Atau Ada Tanda Baca Fathah Tegak Artinya Dibaca Panjang Dua Harokat Sehingga Bunyi Hamzah Hamzah Sukun Atau Yang Ha Itu Sudah Tidak Ada Sebagaimana Kita Kalau Baca Ha Biasa Ha 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 Mim Mengalir Ke huruf Berikutnya Yaitu Huruf Mim Jadi Tidak Ha Mim Jadi Tidak Berhenti Tidak 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 Terjedah Tapi Mengalir Masuk Ke huruf Mim Masuk Itu Maksudnya Tidak Hamim Tidak Hamim Tidak Masuk Maksudnya Masuk Itu Alirkan Hamim Seperti itu Oke Jadi Rumus ATM Adalah Asli Tajwid Dan Mengalir Ini Diterapkan Di seluruh Fati Huswar Baik Sekarang kita Baca Di Baris Pertama Baris Pertama Ini Masih Matlazim Mukhoffaf Harfi Mudah Sada 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 Taf Nun Hamim Yasin Pasin Tadi Saya contohkan Dengan Yang Bolak Balik Untuk Kadarnya Saya contohkan Yang Berkasih Nambungan Silahkan Pakai Yang Mana Yang Nyaman Tapi Nanti Kalau Baca Quran Juga Gak Perlu Gini Gini Lagi Ini Hanya Untuk Memudahkan Mencantolkan Pemahaman Kepada Sahabat Quran Semuanya Oke Matlazim Mukhoffaf Harfi Sudah Kelar Insyaallah Mudah Sekarang kita Masuk Matlazim Mushaqal Harfi Yang Berat Ketika Ada Mat Yang Bertemu Dengan Huruf Bertasjid Nah Ini Rumus ATM Juga Perlu Diperhatikan Lebih jeli Karena Kita Bertemu Dengan Huruf Yang Bertasjid Sehingga Disitu Ada Cantolan Untuk Kita Memasukkan Huruf Kepada Huruf Yang Bertasjid Misalkan Alif Lam Mim Alif Lam Pakai Kadar Saya Lupa Alif Lam Mim Gitu Ya Jadi Masuknya Huruf Lam Bunyi Lam Ke Huruf Mim Itu Ada Cantokannya Ada Cantolannya Gitu Jadi Tidak Tidak Datar Tidak Apa Seperti Gak ada Tasjid Nya Gitu Kayak Alif Lam Mim Gitu Kurang Sempurna Atau Kurang Tepat Yang Tepat Adalah Masuk Ke Huruf Mim Ya Karena Ada Tasjid Lanjut Alif Lam Mim Alif Lam Mim Ra Lanjut Alif Lam Mim Sod Kita Pakai Yang Gini Aja Biar Agak Mudah Alif Alif Mim Sod Nah Disini Perhatikan Mim Ke Huruf Sod Itu Tidak Ada Tasjid Sehingga Bukan Mim Sod Tapi Mim Sod Dihabiskan Mim Jadi Bunyi Mim Sukun Atau Mim Matinya Habiskan Dan Masuk Ke Huruf Sod Nah Disini Berlaku Rumus T Yaitu Tajwidnya Apa Tajwidnya Saya ulangi Lagi Sehingga Di video ini Sebenarnya Lebih mudah Kalau Pakai Penjelasan Membedah Huruf Aslinya Seperti Apa Bacaannya Kita Bedah Mim Kesod Itu Huruf Hijaiyah Tulisan Dari Mim Itu Mim Berharokat Kasrah Kemudian Ada Ya Sukun Kemudian Mim Sukun Mim Kemudian Ketemu Huruf Sod Berarti Kan Disitu Berlaku Hukum Idhar Syafawi Atau Apa Namanya Jelas Bacaan Mim Tidak Mendengung Atau Tidak Masuk Ke Huruf Sod Jadi Bukan Mim Mim Tapi Mim Sod Itu intinya Lanjut Alif Lam Ro Ini kita Balik Ketemu Ke Matlazim Mukhafaf Harfi Alif La Alif Lam Alif Lam Ro Ini di akhir Kalimat Ini pake Turun Oke Langsung ke Bacaan yang lain Baris ketiga Tosin Tosin Dimana Letak Matlazim Mushaqal Harfinya Disin Yang Diikuti Mim Bertasjid Disini Kita bedah juga Tajwidnya Atau Rumustinya Yaitu Sin Sin Itu Kalau dibedah Itu Sin Urus Sin Berharokat Kasro Setelahnya Dayak Sukun Setelahnya Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Mim Berarti Nun Sukun Bertemu Mim Hukumnya Apa Idrum Birun Nah Yaitu Apa Memasukkan Huruf Nunnya Ke huruf Mimnya Kemudian Disertai Dengan Dengum Sim Sim Mim Mim Hamim Sudah Ainsinkof Belum ya Ini adalah Mad Lazim Mukhafaf Harfi Karena gak ada Tajwidnya Disitu Tinggal Nanti kita bedah Rumustinya Apa Ainsinkof Sudah Disitu Kita bedah Ainsnya Ains adalah Huruf Ains Ada Harokat Fathah Kemudian Ya Sukun Kemudian Nun Sukun Bertemu dengan Sin Berarti Nun Sukun Ketemu Sin Hukum Tajwidnya Ikhfa Hakiki Yaitu Samar Huruf Nun Ketika Dilafarkan Huruf Nun Mati Samar Masuk ke huruf Sin Disertai Dengan Dengu Si Ains Ains Jadi Dipanjangkan Dulu Ains Sampai Tiga Alif Atau Tiga Ayunan Atau Enam Harokat Baru Kalau Sudah Di Apa Namanya Detik Detik Terakhir Penghabisan Dari Panjang Nam Harokat Itu Baru Masuk Ke Ikhfa Hakikinya Masuk Samar Ke Huruf Sin Ains Jadi Jangan Keburu Ains Jadi Bukan Dengunya Yang Dipanjangkan Atau Dilamakan Tapi Ya Panjangnya Itu Tadi Mat Lazimnya Itu ya Lanjut Singkof Ini Sin Kita Bedah Lagi Sin Adalah Sin Berharakat Kasroh Ada Ya Sukun Setelahnya Kemudian Nun Sukun Bertemu Dengan Kof Sama Hukumnya Adalah Ikhfa Hakiki Jadi Panjangkan Dulu Kalau Sudah Mau Selesai Baru Diberikan Dengungnya Masuk Ke Huruf Samar Ke Huruf Kof Insya Mudah Lanjut Adalah Mat Tobi'i Yang Saya Bilang Tadi Jadi Bukan Mat Lazim Kalimi Muthakol Atau Juga Bukan Mat Lazim Mukhoffaf Harfi Bukan Harfi Muthakol Atau Bukan Harfi Mukhoffaf Ini adalah Mat Tobi'i Biasa Taha Taha Tinggal Mengalirnya M nya Mungkin Yang Perlu Diingat Jangan Sampai Kepleset Taha Jangan Gitu Hamzah Sudah Gak Ada Taha Oke Lanjut Ini Awal Surah Maruyam Nah Disini Di Tengah Tengah Ada H Ya Itu ada Mat Tobi'i Tidak Perlu Ada H Ya Gitu Enggak H Ya Gitu Ya Gitu Gitu Ya Gitu Kalau kita bedah Kaf Itu kan Huruf kaf Berharukan fatha Ada alifnya Kemudian fa Yang mati Atau sukun Bertemu dengan ha Berarti fa Yang sukun Dihabiskan dulu Berikan sifatnya Alirkan ya Suaranya Kaf Dan alirkan nafasnya Kaf Alirkan suara Maksud saya Rohkwahnya ya Bukan Alirkan nafas Alirkan Suaranya Kaf Bunyi f Sempurnakan dulu Sempurnakan dulu Baru masukkan Haya Ayn So Itu ya Kalau kurang jelas Bisa diulang lagi Membedah Ayn Kesod Ada ini Sama Akhir dari Ayn adalah Nun sukun Bertemu dengan Sod Berarti Ikhfa Hakiki Jadinya Samar dan dengung Oke Nun sudah Kaf sudah Sod sudah Toha Hamim Yasin Tosin Udah Alif lam ro Udah Insyaallah udah semua Sahabat Quran Ya Silahkan dipraktekan Coba kita baca ya Yang Dari atas Atau ini yang bawah ini ya Nun Taf Sad Taha Hamim Yasin Tosin Alif lam ro Alif Ulang ya Alif lam ro Biar enak Nadanya Oke Alif lam Mim Alif lam ro Lanjut Alif Alif lam Alif lam Alif lam Mim Alif lam Alif lam Kurang lebih seperti itu Jadi kadar panjangnya itu kurang lebih Kalau dikerakan kayak gitu ya Perkiraan saja Tidak kurang Kurang lebih Baik insyaallah itu sahabat Quran Semoga bisa difahami ya Kalau kurang jelas bisa tuliskan di kolom komentar Mana penjelasan yang kurang jelas Dan kurang bisa difahami Biar bisa Kita bikinkan nanti video yang lebih Bisa memudahkan sahabat Quran Untuk memahaminya dengan mudah Dan tentunya menyenangkan Oke kita sampai Disini dulu untuk video kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa untuk like Share dan juga komen di bawah Kira-kira konten menarik apa yang bisa membuat sahabat Quran Lebih mudah untuk memahami belajar Al-Quran Jangan lupa subscribe YouTube channel Akademi Tahsin Hidupkan notifikasinya atau loncengnya Biar tidak ketinggalan kalau kita upload video-video terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh